Sampai perlu roti Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official Saudaraku, kali ini kita akan membahas kepalsuan-kepalsuan Yang kita bisa saksikan Dari Oknumonum Habib Pak Alawi Dan para baser-baser pembela-nya Salah satu baser pembela Pak Alawi yang sangat terkenal Tentu saja yang bernama Rumel Abbas Saudaraku Sebelum itu kita sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, lahir dan batin Semoga semuanya ditambah dan diluaskan rezekinya Diberikan kemudahan, semua urusannya yang baik Diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah Dan diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan di akhirat Kita ingatkan selalu untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Oknumonum Habib Pak Pak Alawi yang terbukti nasabnya palsu Klaim sepihak pengakuan, sepihak mereka palsu Pengakuannya tidak terkonfirmasi Berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah Kajian ilmu nasab secara filologi dan juga tes DNA Sehingga haram meyakini Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah Sudah saatnya lagi tidak khusnuzon Sebab kalau anda khusnuzon akan diboong-bohongi, diperdaya, ditipu Diperdaya, didawir dan seterusnya oleh Oknumonum Habib Pak Alawi Ya Saudara-saudara, kita tahu betul fenomena kepalsuan nasab Pak Alawi Betul-betul sudah membuat gaduh di Nusantara Sudah menjadikan para muhibin benar-benar taklik buta Fanatik berlebihan dan kemudian ada yang menuhankan Mengglorifikasi, mengagung-agungkan, mengkultuskan Pak Alawi Dianggap sebagai penyelamat Ya, dianggap sebagai pemberi safaat dan sebagainya Sehingga branding doktrin yang diberikan oleh Pak Alawi Benar-benar membuat para muhibin kelepek-klepek saudara Nah, ini yang juga kita sayangkan Banyak orang pribumi yang menjadi baser Yang membela-embela Pak Alawi Yang menjadi pengkhianatlah menurut kita Yang sudah kita tahu diantaranya adalah Rumel Abbas Saudara, saya katakan berkali-kali Bahwa Rumel Abbas bukanlah seorang sejarawan Rumel Abbas bukanlah historian Kalau saya sejak awal sudah meyakini, hakul yakin Rumel Abbas bukan seorang ahli sejarah Rumel Abbas mengaku-mengaku di dalam tulisannya Seringkali ngomong dirinya historian Seorang sejarawan Tapi saya katakan berkali-kali Dia tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria Sebagai seorang historian atau sebagai seorang sejarah Kalau saya sederhana, sejak awal ketika dia mengatakan Bahwa Indonesia Ya tidak berhak atas Papua Dan Rumel mengatakan Papua tidak dijajah Belanda Kemudian Rumel mengatakan bahwa Bung Karno bukan orang hebat Rumel mengatakan bahwa Pemerintah kolonial adalah pemerintahan yang sah Nah, sejak itu saya sudah tidak percaya sama sekali Kepada Rumel bahwa dirinya sebagai seorang historian Kenapa? Karena dia sejarah nasional Indonesia saja Saya tidak tahu Sejarah nasional Indonesia dia tidak paham Sejarah Papua tidak paham Sejarah Bung Karno tidak paham Kemudian mengatakan pemerintah kolonial adalah pemerintahan yang sah ini adalah gedunguan Nah, inilah saudara akhirnya Kia Haji Madinu Nusman Menelorkan sebuah artikel ilmiah yang ditulis di rminu.org.id rminu.org.id Judulnya adalah Bukan Sejarawan Rumel tidak paham sumber sejarah Nah, ini ya Jadi Rumel bukan sejarawan Saya sudah sering mengatakan Rumel tidak memenuhi syarat Kalau disebut sebagai Seorang sejarawan atau historian Dia hanyalah baser ya Baser pembela balawi dengan dasar kepalsuan Mengaku-ngaku sebagai seorang sejarawan Ternyata palsu Ngaku-ngaku sebagai seorang historian Ternyata palsu Persis seperti karakter Tuan majikannya yang dia bela-bela Mengaku sebagai keturunan Rasulullah Mengaku jurya Nabi Mengaku cucu Nabi Ternyata palsu Tidak terbukti ya Oke, saudaraku Jadi artinya apa? Hari ini Kali ini saya akan membacakan Tulisan Ki Haji Madudin Usman tersebut ya Jadi Ki Haji Madudin Usman Menulis di laman rmi banten.org.id ya Judulnya adalah Bukan sejarawan Rumel tidak paham sumber sejarah Oke, saya bacakan tulisannya Dalam meneliti historiografi Atau kesejarahan Nasab dan sejarah Baalawi Selain Ki Haji Madudin Usman Itu disini ditulis penulis ya Selain penulis Atau Ki Haji Madudin Usman Menggunakan metode ilmu nasab Yang Yang biasa dipakai Para ulama nasab Ki Haji Madudin Usman Atau penulis juga Menggunakan pendekatan ilmu sejarah Dalam pendekatan ilmu sejarah Pertama Penulis menempuh metode penelitian sejarah Kemudian penulis menggunakan Metodologi penelitian sejarah Metode penelitian sejarah Adalah suatu sistem Dari cara-cara yang benar Untuk mencapai kebenaran sejarah Sedangkan Metodologi penelitian sejarah Adalah ilmu yang menanyakan Lebih jauh tentang kebenaran metode tersebut Ya atau science of method Dari Wasino dan Endah Sri Hartati 2018 Jadi saudaraku Kalau selama ini banyak orang Mempertanyakan metodenya Ki Haji Madudin Usman Di dalam meneliti atau mengkaji nasab Balawi bagaimana Nah simak video ini saudara Ini kalian akan bisa memahami Apa yang dipertanyakan tentang metode Ki Haji Madudin Usman mengkaji nasab Kalau Anda tidak puas dengan cara baca saya Silakan dibaca langsung di sumber tulisannya Di rminobanten.org.id ya Oke saya lanjutkan Ini ilmu ya Ilmu sejarah ini Metodologi ini Ya metode dan metodologi ini Kita dengarkan ya Biar kita tambah ilmu ya Metode penelitian sejarah Memiliki keunikan tersendiri Dibanding penelitian sosial Humaniora lainnya Jarak waktu yang panjang Antara peneliti Dan obyek yang diteliti Mengakibatkan Tidak adanya Interaksi langsung Antara keduanya Sehingga Memerlukan penemuan Jejak-jejak sejarah Untuk mendapatkan sumber sejarah Untuk membuktikan Sahih tidaknya historiografi Atau penulisan sejarah Yang ditulis Ulama Baalawi Mulai dari abad 9 Sampai abad ke-15 Tentang sejarah Tokoh-tokoh mereka Yang berada di abad ke-4 Sampai abad ke-9 Hijriah Seorang peneliti Memiliki prosedur-prosedur Dan tahapan-tahapan Yang harus dilalui Prosedur-prosedur Dan tahapan-tahapan Untuk mengetahui Bagaimana Ulama Baalawi Membangun histori grafinya Penulis Atau Kihaji Majuddin Usman Menggunakan Metode penelitian sejarah Kemudian Untuk menakar Apakah Ulama Baalawi Dalam menulis Histografinya Itu sesuai Prosedur-prosedur Metodologi Prosedur-prosedur Metode penelitian sejarah Maka Penulis Atau Kihaji Majuddin Usman Menggunakan Metodologi Penelitian sejarah Sumber-sumber sejarah Dapat dibedakan Berdasarkan Waktu Menjadi sumber Primer Dan sumber Sekunder Ya Sumber primer Adalah Sumber yang Ditemukan Pada waktu Peristiwa itu Terjadi Dalam hal ini Sumber yang Ditulis Saat tokoh Yang diteliti Itu hidup Sedangkan Sumber sekunder Adalah Sumber yang Ditulis Beberapa Waktu Setelah Peristiwa itu Dan ditulis Bukan oleh Saksi mata Yang menulis Dahimatul Afidat Tahun 2021 Dalam hal ini Setelah tokoh Yang diteliti Meninggal dunia Dalam penelitian sejarah Yang utama adalah Sumber primer Karena Dengan sumber primer Maka sejarah Baru akan tercipta Dan Keontentikannya Keontentikan informasi Juga Lebih bisa Dipertanggungjawabkan Pembela nasab Wayang Baalawi Si Rumel Abbas Yang mengaku Dirinya adalah Seorang Historian Atau sejarawan Terbukti Tidak memahami Langkah-langkah Ilmu sejarah Tersebut Baik Tentang Metode Penelitian Sejarah Ataupun Tentang Metode Penelitian Sejarah Atau Tentang Metodologi Penelitian Sejarah Ketidakfahaman Rumel Tentang ilmu Sejarah itu Dapat dibuktikan Dengan tulisan Di halaman Kanal Youtube-nya Ketika Menulis Catatan Untuk Kiai Ihya Dengan judul Naskah Sejaman Untuk Kiai Ihya Rumel 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 Mengatakan Bukan Saya Yang Mengatakan Bahwa Naskah Tua Berbentuk Musnad Pernah Dirilis Oleh Orang Yang Wafat Sebelum 490 Hijriah Itu Tetapi Seh Yasin Al-Fadani Seh Muhammad Bin Abdul Rahman Bahanan Dan Sayyid Salim Bin Jindan Dari Proposisi Di atas Menurut Rumel Ketika Seh Sebentar ya Jatuh Oke Saudara Saya ulangi Proposisi Itu Sangat Memalukan Untuk Ia Mengaku Sejarawan Oh Ini Keloncatan Baik Saya lanjut Dari Proposisi Di atas Rumel Ketika Menurut Rumel Saudara Saya diskrimer ya Nanti kalau kamu Tidak puas Dengan cara Saya baca Karena tadi Jatuh-jatuh Ini HP-nya Kamu Bisa Langsung Membacanya Sendiri ya Di Sumber Tulisan ya Dari G.H.J. Madudin Usman Saya lanjut ya Dari Proposisi Di atas Menurut Rumel Ketika Seh Yasin Al-Fadani Yang Wafat Tahun 1990 Masehi Atau Tahun 1410 Hijriah Itu Menulis Tentang Kejadian Di Tahun Di Tahun 490 Hijriah Maka Adalah Sumber Maka Itu Adalah Sumber Sejaman Untuk Tahun 490 Hijriah Ketika Seh Yassin Al-Fadani Mengatakan Ada Kitab Musnad Yang Pernah Ditulis Tahun 490 Hijriah Maka Sudah Pasti Kitab Itu Pernah Ditulis Di Tahun Tersebut Proposisi Itu Sangat Memalukan Untuk Ia Mengaku Sebagai Seorang Sejarawan Untuk Rumel Yang Mengaku Sebagai Sejarawan Ya Ia Itu Maksudnya Rumel Bagaimana Seorang Pembaca Pasti Bisa Mengaku Sebagai Seorang Sejarawan Yang Dikatakan Seh Yassin Itu Bukan Sumber Sejarah Untuk Al-Hasan Abi Muhammad Al-Dalal Yang Ditulis Kitab Al-Majdi 490 Hijriah Ia Hanya Berita Sejarah Yang Harus Diverifikasi Kebenarannya Untuk Memverifikasi Benar Atau Salahnya Berita Itu Rumel Bisa Mencari Jejak Sejarah Tentang Al-Dalal Melalui Kitab-kitab Hadis Yang Semasa Dengan Al-Dalal Tersebut Benar Atau Tidak Dalam Berita-berita Sejaman Atau Yang Mendekatinya Ia Pernah Menulis Sebuah Kitab Musnad Seorang Peneliti Sejarah Tidak Akan Mudah Menerima Informasi Masa Lalu Tanpa Diverifikasi Terlebih Dahulu Masa Ia Orang Yang Hidup Tahun 1410 Hijriah Dapat Mengetahui Peristiwa 920 Tahun Yang Lalu Tanpa Adanya Sumber Sedikitpun Nah Inilah Kedunguan Romel Ya Dibongkar Oleh Ki Haji Madidin Usman Tanpa Jejak Jejak Sejarah Kita Bisa Menerima Al-Dalal Benar Mempunyai Kitab Musnad Tetapi Ada Saratnya Apa Saratnya Saratnya Adalah Romel Harus Dapat Menghadirkan Manuskrip Asli Kitab Musnad Itu Mana Manuskrip Tidak Ada Kalau Tidak Ada Bisa Dibikin Juga Tetapi Tolong Kertasnya Kalau Bisa Jangan Yang Bergaris Garis Seperti Produksi Sinar Mas Seperti Manuskrip Palsu Sanat Alwi Bin Ubaid Kemarin Itu Jadi Sekali Lagi Romel Seringkali Menebarkan Sanat Sanat Palsu Romel Juga Mengatakan Dan Bukan Saya Juga Yang Mengatakan Julukan Hasan Bin Muhammad Dengan Al-Aalal Tapi Sheikh Yassin Al-Fadani Sheikh Muhammad Bin Abdulrahman Bahanan Sheikh Salim Bin Jindan Dan Redaksi Mereka Diperkuat Oleh Saksi Matanya Langsung Termasuk Murid Dari Saksi Mata Tersebut Untuk Memberi Pemahaman Para Pembaca Kihaji Madi Din Usman Terangkan Dulu Ya Penulis Terangkan Dulu Maksud Tulisan Rumel Di Atas Ada Cucu Ahmad Bin Isa Bernama Hasan Bin Muhammad Al-Dalal Pakai Huruf Dal Dal Ia Canggah Ahmad Bin Isa Dari Anaknya Yang Bernama Muhammad Lalu Rumel Rumel Menemukan Abdul Kasim Hasan Bin Muhammad Al-A'lal Al-A'lal Al-A'lah Dalam Kitab Syah Yasin Al-Fadani Kata Rumel Mereka Berdua Orang Yang Sama Pembaca Yang Budiman Silahkan Bandingkan Dua Nama Itu Pertama Abdul Kasim Hasan Bin Muhammad Al-A'lal Jelas Keduanya Berbeda Yang Pertama Tidak Pakai Kuni'ah Abdul Kasim Abul Kasim Yang Kedua Pakai Kuni'ah Abul Kasim Kemudian Yang Pertama Tertulis Abi Muhammad Ayahnya Muhammad Sedangkan Yang Kedua Bin Muhammad Anak Dari Muhammad Jelas Pengertiannya Berbeda Menurut Rumel Kitab Al-Majedi Yang Ditulis Abad Kelima Itu Saya Tulis Yang Benar Adalah Abul Kasim Hasan Bin Muhammad Al-A'lal Bukan Al-Hasan Abi Muhammad Al-Dalal Begitu Ceritanya Aneh Kan Kitab Yang Baru Ditulis Di Abad Sekarang Ini Mengoreksi Nama Yang Sudah Ditulis Di Abad Lima Hanya Untuk Cok-Cok Logi Ya Itu Jadi Banyak Sekali Para Muhibin Ba'alawi Termasuk Umel Itu Seringkali Menggunakan Isnat Palsu Dan Ilmu Cocok Logi Katanya Yang Salah Itu Kitab Abad Kelima Bukan Abad Yang Sekarang Padahal Nama 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 Hidup Hidup Di Abad Itu Tentu Pengarang Yang Sejaman Lebih Tahu Siapa Nama Dia Sebenarnya Daripada Ulama Yang Hidup Di Abad Sekarang Nah Itulah Jadi Terkait Masalah Ini Kita Harus Teliti Dan Saya Mengacungi Jempol Ketelitian Dari K.H.J. Madhidun Usman Kalau Saya Terus Terang Tidak Nyambung Tetapi Dengan Membaca Tulisan K.H.J. Madhidun Usman Akhirnya Saya Mengerti Apakah Seh Yassin Al-Fadani Apakah Seh Yassin Al-Fadani Salah Menulis Al-Dalal Menjawab Al-Dalal Menjadi Al-Allal Tidak Wahai Para Pembaca Yang Budiman Salah Salah Menulis Itu Hanya Menurut Otak Atik Rumel Saja Menurut Ilmu Apa Suka Kebohongannya Rumel Itu Suka Dustanya Rumel Hobi Dusta Yang Ditulis Oleh Seh Yassin Itu Memang Namanya Hasan Bin Muhammad Al-Allal Bukan Al-Dalal Nama Keduanya Mirip Tetapi Mereka Orang Yang Berbeda Cuma Rumel Memaksa Bahwa Keduanya Satu Orang Dengan Alibi Bahwa Kitab Al-Majdi Yang Salah Tulis Nah Jadi Rumel Itu Kalau Ada Yang Tidak Cocok Dengan Dia Dia Rubah Sama Persis Dengan Tuan Majikannya Jadi Kalau Saya Mengingat Tuan Majikannya Rumel Si Oknum Ba'alawi Kalau Ada Yang Cocok Sama Mereka Di Wadi Di Aku Kalau Tidak Cocok Di Haram Haram Kan Kalau Perlu Dirubah Makanya Saya Bilang Oknum Ba'alawi Itu Paling Pandai Memelintir Dalil Merubah Rubah Kemudian Klaim Kemudian Memalsu Malsukan Itu Paling Pinter Memang Itu Ahli Turun Sudah Warisan Dari Datuk Datuk Mereka Kita Lanjut Lalu Apa Untungnya Rumel Mengautak Atik Itu Artinya Merubah Dan Memaksa Al-Aalal Adalah Al-Dalal Jawabannya Pertanyaan Itu Rumit Jawaban Pertanyaan Ini Rumit Tetapi Penulis Berusaha Menjelaskan Sederhana Maksudnya Ki Haji Madudin Berusaha Menjelaskan Sederhana Begini Al-Aalal Disebut Oleh Seh Yasin Al-Fadani Membuat Kitab Musnad Ya kan Jika Al-Aalal Ini Dapat Diakini Sebagai Al-Dalal Yang Hidup Di Tahun 490 Hijriah Maka Kitab Musnad Yang Hilang Itu Nanti Bisa Dikarang Hari Ini Dengan Nama Al-Aalal Itu Lalu Sang Pembohong Saya Tambah Sang Pendusta Sang Penipu Ya Ki Haji Madudin Menulis Sang Pembohong Ya Luar Biasa Lalu Sang Pembohong Bisa Memasukkan Dalam Kitab Musnad Palsu Itu Nama-nama Keluarga Baalawi Dari Situ Nanti Akan Dikatakan Kepada Dunia Bahwa Nasab Baalawi Sudah Ada Di Kitab Abad Kelima Begitu Dan Hipotesa Penulis Bukan Tanpa Alasan Karena Hal Itu Pernah Dilakukan Walau Dengan Kronologi Yang Sedikit Berbeda Yaitu Kitab Abnaul Imam Yang Ditulis Oleh Ibnu Toba-Toba Di Abad Kelima Lalu Dicetak Oleh Yusuf Jamalul Lail Di Abad Sekarang Dengan Ditambahi Nama Ubadillah Nah Itu ya Jadi saudaraku Para Pemirsa Hati-hati Kalau Kalian Membaca Buku-buku Kitab-kitab Karya Dari Baalawi Kalau Tidak Teliti Seperti Haji Madudun Usman Itu Nanti Kamu Bisa Dibohong-bohongi Dibodoh-bodohin Ya Padahal Paksu Dianggap Asli Ya Hati-hati Banyak Manipulasi Ya Jadi Begitu Saudaraku Ya Saya Baca Ya Bukti Pula Pola itu Pernah dilakukan Rumel Ia Memperlihatkan Sebuah Sanat Hadis Yang Menyebut Nama Al-Hasan Bin Muhammad Al-Alal Dan Di dalam Sanat Hadis Itu Pula Ia Menyebutkan Nama Abdullah Bin Ahmad Bin Isa Sebagai Salah Seorang Perawi Ya Jadi Dibawah Ini Sanat Layang Bikinan Rumel Atau Orang Yang Mengontrak Rumel Jadi Rumel Itu Sudah Diminta Untuk Membuat Sanat-sanat Palsu Untuk Menyesatkan Umat Mengiring Opini Supaya Umat Percaya Bahalawi Benar-benar Keturunan Rasulullah Intinya Begitulah Inilah Sanat Hadis Yang katanya Manuskripnya Ditemukan Atau Dibeli Rumel Sanat Itu Menyebut Nama Abdullah Bin Ahmad Bin Isa Ayat Alwi Yang katanya Mendapat Hadis Dari Al-Husain Bin Muhammad Bin Ubaid Bin Al-Askari Jelas Sekali Jelas Sekali Rangkaian Sanat Itu Sengaja Diciptakan Bukan Untuk Kepentingan Periwayatan Sebuah Hadis Tetapi Lebih untuk Kepentingan Disebutnya Nama Ubaidillah Untuk Dijadikan Bukti Palsu Bahwa Sosoknya Betul-betul Ada Bahkan Meriwayatkan Sebuah Hadis Sayangnya Kreator Sanat Itu Lupa Bahwa Ilmu Hadis Lebih Ketat Dari Ilmu Nasab Nama Nama Perawi Sudah Terkondifikasi Rapi Ditulis Dalam Kitab-Kitab Ruat Atau Para Perawi Untuk Mengkonfirmasi Seorang Perawi Apakah Ia merupakan Sosok Kitab-Kitab Ruat Para Perawi Hadis Yang Sudah Ditulis Sejak Abad Ketiga Hijriah Oke Saya lanjut Dalam Sanat Hadis Rumel Abdullah Bin Ahmad Bin Nisa Katanya Mendapatkan Hadis Dari Al-Husaini Bin Muhammad Ibn Al- Al- Askari Ibn Al- Askari Memang Seorang Perawi Hadis Namanya Ditulis Dalam Kitab-Kitab Ruat Hadis Kitab Yang Menyebut Nama-nama Para Perawi Hadis Di Dalam Sanat Itu Disebut Bahwa Ibn Al- Askari Mendapat Hadis Dari Abu Ja'far Bin Muhammad Bin Al- Hussein Al- Dagak Mulai Terkonfirmasi Sebagai Perawi Hadis Tapi Apakah Benar Ibn Al- Askari Meriwayatkan Hadis Kepada Abdullah Perhatikan Wafat Abdullah Ia Disebut Wafat Tahun 383 Hijriah Jika Ia Benar-benar Seorang Perawi Maka Namanya Akan Dikenal Oleh Para Ilmu-ilmu Di Nasabnya Para Ilmu-ilmu Di Masanya Ya Para Ahli Ilmu Maksudnya Maka Maka Namanya Akan Dikenal Oleh Para Ahli Ilmu Di Masanya Tempatnya Akan Banyak Didatangi Para Pencari Hadis Dari Berbagai Penjuru Dunia Dan Itu Seharusnya Namanya Telah Dicatat Oleh Kitab Yang Mencatat Para Perawi Yang Semasa Dengannya Atau Yang Mendekatinya Semacam Ibn Sahim Ibn Sahim Yang Wafat Tahun 385 Hijriah Dua Tahun Setelah Wafat Abdullah Atau Kitab Al-Jahabi Yang Wafat Tahun 748 Hijriah Dan Tentu Namanya Pula Akan Dicatat Oleh Kitab Nasab Pada Masanya Seperti Al-Ubaidili Wafat 437 Hijriah Tetapi Nama Abdullah Ini Tidak Dicatat Dimanapun Tidak Dikitab Nasab Tidak Pula Dikitab Para Perawi Abdullah Atau Padillah Itu Ternyata Memang Fiktif Untuk Menguji Sanat Palsu Itu Maka Kita Teriti Seorang Nama Perawi Yang Disebut Di Sana Ia Adalah Hussein Bin Muhammad Ibn Al-Askari Benarkah Ia Mempunyai Murid Bernama Abdullah Bin Ahmad Bin Isa Mari Kita Lihat Kitab Tarikh Badat Dengan Soso Al-Hussein Dengan Soso Al-Hussein Bin Muhammad Bin Al-Askari Dalam Kitab Tarikh Badat Karya Al-Katid Al-Baghdadi Itu Disebutkan Bahwa Murid-murid Ibnu Al-Askari Ibnu Al-Askari Adalah Abul Qasim Al-Ashari Abu Muhammad Al-Jauhari Al-Hasan Bin Muhammad Al-Qolal Ahmad Bin Muhammad Al-Athiki Abul Farad Bin Burhan Al-Qodi Abul Ala Al-Wasiti Abdul Ajis Bin Ali Bin Muhammad Bin Al-Hasan Al-Maliki Al-Qodi Abu Abdillah Al-Baghdadi Baidawi Ahmad Bin Umar Al-Nahrawani Dan Abul Qasim Abul Qasim Al-Tanuki Nah Lihat Kitab Tarik Badat Jus 8 Halaman 569 Jelas Nama Abdullah Bin Ahmad Bin Nisa Tidak Termasuk Murid Atau Orang Yang Meriwayatkan Hadis Dari Ibnu Askari Sanat Itu Terbukti Palsu Banyak Sanat Sanat Yang Dipalsukan Oleh Para Muhibin Dan Juga Oleh Para Onom Habib Ba'alawi Demi Mendapatkan Pengakuan Dari Orang Lain Bahwa Mereka Benar-benar Keturuhan Rasulullah Padahal Nasa Mereka Sudah Terbukti Palsu Penulis Oh iya Saya baca dulu Alinya terakhir Kesimpulan Kesimpulan Rumel Terbukti Tidak Memahami Ilmu Sejarah Dan Metodenya Jelas Ia juga terbukti Berkolaborasi Dengan Yang lain Dalam Membuat Sanat Palsu Berarti Rumel Suka Memalsukan Suka Membuat Kepalsuan Atau Penuh Kepalsuan Selanjut ya Setelah terbukti Demikian Maka Agaknya Rumel Tidak Bisa Lagi Dihitung Sebagai Orang Yang Dapat Menjadi Pembanding Ilmiah Tentang Nasab Balawi Yang Sudah Terbukti Nasab Palsu Tersebut Penulis Imaduddin Usman Al-Tantani Jadi Jelas ya Jelas ya Saudaraku ya Oknumonum Habib Balawi Terbukti Nasabnya Palsu Lalu Baser-baser Pembelanya Juga Suka Mengaku-ngaku Artinya Juga Palsu Ngaku-ngaku Historian Tapi Palsu Ngaku-ngaku Ketemu Isnat Tapi Ternyata Isnasnya Juga Palsu Ya Banyak Sekali Kepalsuan Dari Para Oknumonum Baalawi Dan Juga Para Muhibin Dan Juga Para Pembela-pembela Atau Baser-baser Pembelanya Ya Demikian Saudaraku Yang Bisa Kita Sampaikan Baca Tulisan Keimaduddin Panjang Banget Ya Nanti Kalian Bisa Baca Sendiri Di Laman Website rminobanten.org .id Memang Keimaduddin Luar Biasa Padahal Sudah Diperingatkan Oleh Gus Fahruroji Salah Satu Ketua PBNO Bidang Keagamaan Ngomong Jangan Menulis Di RMI NO Jangan Bawa-bawa NO Lalu Kemudian Beberapa Waktu Yang Lalu Kaya 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 Sudah 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 Dipanggil Surya PBNO Tetapi Ternyata Setelah Kejadian Itu Hari Ini Kaya Imaduddin Usman Masih Menulis Karya tulis Beliau Yang Membahas Nasab Artikel Ilmiah Beliau Masih Dibahas Dan Dimuat Di laman RMI NO Dot Or RMI NO Banten Dot Or Dot ID Ya Enggak Kapok Enggak Ada Takut-takutnya Kaya Imaduddin Padahal Sudah Diancam Katanya Sudah Ada Rapat Gabungan Yang Meminta Kaya Imaduddin Untuk Diberhentikan Tapi Luar Biasa Terus Pantang Mundur Padahal Kemarin Sudah Dipanggil Secara Khusus Oleh Surya BNUN Luar Biasa Ya Imaduddin Usman Albantani Terima kasih Saudara Sakti Yang selalu Setia Menemani Kita Ketika Kita Live Garuda Sakti Klan Habeb Ba'lawi Disebut Klan Al-Kazab Al-Yamani Al-Yahudi Askenasi Kemudian Dari Bang Mardani Said Para Kabeb Semakin Pusing Gara-gara Rumel Ya itu Ya harapannya Supaya Rumel Itu Membelah Tetapi Ternyata Karya Rumel Malah Menjadikan Ba'lawi Semakin Rungkat Karena Rumel Tidak Mampu Menunjukkan Bukti-bukti Ilmiah Bahwa Ba'lawi Benar-benar Tersambung Nasabnya Ke Rasulullah Justru Malah Terbukti Rumel Adalah Pemalsu 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 Ngaku-ngaku Sebagai Historian Ternyata Bukan Atau Palsu Banyak Instant-instant Yang katanya Asli Ternyata Palsu Oke Saudaraku Mohon maaf Segara Kesalahan Pada Rumel Alibiu Rumel Tidak usah marah Kalau kamu Tidak ingin Dibahas Tidak ingin Dikonten Kamu tidak usah Membuat Kepalsuan Dan kepalsuan Sudah Toba Tidak usah Jadi Basernya Ba'lawi Jangan-jangan Kamu sendiri Habib Seperti yang Dibilang oleh Sejumlah orang Habib Yang nama aslinya Siapa Romli Habib Romli Jadi Rumel Oke Mohon maaf Kedepada semuanya Para pemirsa Khusus para Rumel Alibiu Salam persatuan Salam cinta damai Salam NKR Harga Mati Salam Pancasila Jaya Salam Undang-Undang Dasar 1445 Salam Binika Tunggal Ika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka